Halo assalamualaikum waduh assalamualaikum guys ini kita kenjombang, ini posisi di mana ini ini di lasem ya, di lasem eh serang serang, sorry serang, ini sudah lewat serang, ini kita di pinggir mejit setelah dulu lah capek saya tetap makanya harus telur puyuh coy gak percaya, ini telur puyuh ini ini depan, ini laut ini paling jarak 2 meter aja dari depan tapi makanya tetap telur puyuh coy ini rebus ya jadi kalau telur apa namanya model blaster itu bisa kecil dia bisa kalau misalnya mulai bertelur itu mulai kecil kayak gini, kecil tapi kalau telur bloro ya, biasanya langsung buletnya bulet besar segini, dan konsisten hampir sama rata gitu ya konsisten lalu kalau masalah apa namanya kualitasnya kurang kayak gini jadi ini bisa terjadi karena gak fokus gak fokus ini gak fokus ini terjadi ketika panas suhu panas banget itu kayak gini ya warna kayak gini lalu bisa juga kayak gini ini tipis warna kayak gini tipis kita pecahkan coba ini tipis segalian kita testimoni telur ya kayak gini tadi ini ini bagus ini cuma teksturnya kurang kayak kurang sempurna gitu masih teksturnya kasar-kasar ini yang tipis lagi coba kayak gini warna tipis ini coba ini kan tipis ini kecil jadi kawan-kawan cobalah jadi peternak itu jangan sampai hanya dijual saja tapi terkadang kita harus review hasil ternakan kita apakah berkualitas atau enggak rasanya bagaimana cara ngupasnya bagaimana gitu karena jujur tengkulak saya itu istilahnya dulu itu reviewnya ke kawan yang di sebelum saya itu susah dikelupas katanya telurnya nah punya saya itu katanya mudah dilupas gitu saya juga heran juga kenapa kok bedanya kayak gitu padahal saya enggak kasih apa-apa hanya makan makannya saja yang memang saya bikin tidak terlalu banyak campuran kawan-kawan juga sudah tahu kan sering kita share juga kan gitu ini pakai tangan satu aja bisa ngelupas ini coba tanya ini pakai tangan satu loh ya apalagi tangan dua lepasnya bisa sempurna jadi biasanya yang pengusaha-pengusaha catering itu cari yang mudah dilupas entah itu apa cangkangnya atau kulit telurnya yang keras atau gimana saya enggak tahu katanya udah dilupas gitu aja dan menikmati suasana siang ini baru jam 9 jam 9 jam 10 pagi ini masih adem sebenarnya mau cari kopi cuma habis minum obat ya nah minggu ini kita ke Jumbang Jawa Timur besok tanggal 8 9 10 minggu depan kita ke Jogja sebenarnya juga pengen mampir-mampir ke kawan-kawan ya tapi Jombang ini ada cara ya ada cara keluarga keluarga istri gitu ya jadi ya sekalian dan ini ada telur ini telur mentah ya kak ya oh ini telur mentah nanti dikasih orang enggak tahu enggak tahu aduh kamu habis apa enggak jadi ee enggak jadi ee kenapa enggak suka enak di rumah oke malam ini ngelupasnya pake ini cara ngupas yang bener enggak bisa ngupas cuma telurnya bagus jadi ngupasnya udah agak deket di bahan bawah jangan-jangan terlalu atas nah gitu kita pake mobil box kita pake mobil apa ini namanya grand mag bukan grand mag yang biasa kita bawa pekatul ini bawa orang ini ya karena memang sukanya yang bisa kayak gini karena bawa mertua jadi sukanya yang longgar-longgar bisa itu mudah kok itu masih kelepas iya enggak apa-apa telur kita kan bagus jelek masih mudah ngelepasnya mudah apanya dulu pas kecil kamu sering ke kandang puyuh itu bau enggak itu sih enggak enggak bau kan karena dikasih ubat ya kawan-kawan yang pengen enggak bau pake probiotik sama decomposer itu perpaduan dan testimony-nya banyak kawan-kawan yang mengalami itu mungkin tetangganya yang protes silahkan boleh dicoba pake keduanya jadi probiotik untuk diminum decomposer untuk disemprot di ininya kotoran nanti ulasannya kita akan bikin lah saya dulu-dulu sering bikin videonya mengenai itu cuman sekarang sudah jarang wow wih mantap coy jadi telur itu banyak dicari oleh bakul oleh pembeli dari catering itu yang mudah terlupas yang susah dilupas itu susah jualnya enggak demi nanti ini depannya itu laut itu ada buayanya buaya laut buaya darat ada kalau buaya laut enggak ada buaya diri lelat ya? ada gimana? nah ini yang bawa api ada adanya di air-air laraman juga di daerah kita cek kalau sudah bagaimana? jangan lupa subscribe, share, like, dan komen dan selamat menikmum selamat menikmum selamat menikmum selamat menikmum